Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Jadi di video kali ini saya bakal lanjut lagi nih ya Part 3 dari special mission Ultraman Legend Nah disini Ultraman Legend saya masih level 40 dan juga bintang 4 Jadi sekarang saya bakal naikin ke bintang 5 dan level 50 teman-teman Oke disini misinya Evil Like disuruh menyelesaikan tatangan Gata Notor 3 kali Jadi sekarang saya bakal lawan si Gata Notor ya Dan hariannya itu swapping tiket 50 buah Oke kita bakal mulai battle ya teman-teman Disini saya bakal pakai Ultraman Legend aja ya Oke jadi kenapa saya menggunakan Ultraman Legend Karena biar sesuai aja ya sama misinya Ini kan misinya si Ultraman Legend ya special missionnya Jadi saya bakal pakai Ultraman Legend aja Oke disini si boss Gata Notor nanti bakal keluar Setelah mengalahkan kerucu-kerucunya Tapi segini waktunya lama ya 20 menit gitu Nanti jika si Gata Notor udah mati Bakal ada Gata Notor lagi gitu teman-teman Jadi gak tau sampai waktunya lama gitu Sampai kalian kuat gitu Ultraman kalian kuat melawan si Gata Notor Nanti semakin tambah kuat juga si Gata Notor teman-teman Yang pertama itu lembek banget ya atau bisa dibilang Masih mudah di kalahkan Tapi lama-kelamaan nanti bakal tambah susah gitu Jadi ya teman-teman lihat tuh darah si bossnya si Gata Notor Cepet banget habis Nah jadi kan biasanya itu kalau misi-misi lain Habis lawan boss itu selesai Kalau ini masih lanjut gitu Karena ada waktunya teman-teman Sampai kalian bisa menghabiskan waktunya Atau kalian mati maka misinya bakal selesai gitu Dan hadiahnya itu dapat 10.000 jadi Dikalikan ya kalau gak salah Nanti jika kalian mengalahkan si Gata Notor lagi Maka hadiahnya akan terus bertambah gitu Dan juga dapat pack-pack lain gitu Kayak equipment atau kartu gitu teman-teman Nah kita bakal hajar si Gata Notor yang kedua ya Oke sudah dateng si dia si Gata Notor ini Nah habis lawan ini kita bakal dapet reward Uang yang lebih banyak daripada sebelumnya Yang sebelumnya kan 10.000 teman-teman Jadi kalau yang sekarang saya gak tau dapet berapa gitu Oke dapet 30.000 jadi sekarang saya bakal skip aja ya teman-teman Nah jadi tadi udah selesai ya lawan si Gata Notor Dan udah menang ya Itu 3 kali teman-teman 3 kali lama banget ya Itu waktunya 20 menit loh Dapet 50 swapping ticket Lumayan ya Nah untuk misi selanjutnya yaitu menghabiskan plasma spirit 30.000 Jadi saya mempunyai 99.000 Wah lumayan sih Yaudah pake aja lah Jadi sebenarnya niat saya Ngumpulin plasma spirit buat si ultraman off gitu fusion terakhirnya Yaudah biarin aja Disini kita bakal lanjut kumpulkan 3 orange kristal Oke jadi sekarang saya bakal Gacha kristal ya teman-teman Disini saya gachanya pake gold ya Emang pake gold sih Kalian bisa dapetin kristal untuk meningkatin ultraman kalian gitu Nah disini disuruh cari yang warna orange Jadi klik explore ya Yang 1000 dan dicentang Tinggal klik dan diemin aja gitu Uh dapet 1 kan Jadi dibutuhin 3 Wah lumayan banyak sih Dan ini nyalinya susah loh Pokoknya Gold kalian kalau banyak Cari kristal disini ya Wah baru dapet 1 Dan disini kita bakal naikin dulu Satu klik Biar plus 5 ya Ayo kita bakal Gacha lagi Atau cari lagi Explore ya Semoga dapet ya Biar cepet gitu Langsung 2 Jadi dibutuhin 3 Ayo dapet Lagi 2 Lagi 2 Wah gak dapet Zong teman-teman Wah ini naikin ke atas dulu nih Biar gak diginin Biar Apa namanya Biar nanti hilang gitu Yang lain malah tambah plus Dia bakal hilang gitu Ayo kita bakal cari lagi Semoga dapet ini ya 2 Lagi 2 Ayo teman-teman Semoga dapet lagi 2 Wah ini Zong ini Wah langsung dapet 2 teman-teman Waduh Wah mantap lah ini Langsung dapet 2 Oke jadi Sudah selesai ya Udah dapet 3 Jadi Sekarang beres ya Misinya ini Ayo kita bakal Ambil rewardnya ya Lumayan dapet 60 Vector Core Teman-teman Wah Mantap sih Dapet 60 Vector Core Oke dan sekarang ini Selanjutnya upgrade equipment Apapun ke level 20 Ayo kita bakal langsung Upgrade ya teman-teman Disini saya sudah punya yang Udah level 15 Jadi tinggal upgrade 5 kali Tapi sayangnya Ini kurang ya Core saya yang Yang kristal warna biru ini Kurang teman-teman Jadi Harus beli ya Kita harus beli di shop Dan ini berapa ya harganya Oh namanya Energy Core ya Disini Harus Ngumpulin diamond 2.500 Sedangkan saya punya 1.700 Wah Jadi sekarang harus Farming diamond nih Oke jadi Jalan satu-satunya Saya bakal Nonton iklan ya teman-teman Buat ngumpulin diamond Satu iklan itu Dapet 20 diamond Jadi intinya Disini Kalian harus Membeli itu ya Dapet 200 Energy Core Buat upgrade Equipment kalian Udah Dapet 20 diamond Ya pokoknya Saya bakal skip ya Nah jadi Saya sudah Ngumpulin Sampai 3000 diamond Teman-teman Disini Saya capek banget Tadi Nunggu iklan itu Biar dapet diamond Oke langsung Saya beli ya Energy Core 200 Dapet Dan sekarang Kita lanjut Ke Upgradenya Teman-teman Ayo kita bakal Ke menu upgrade-nya Disini Klik mulai Nah kita bakal Upgrade nih 50 ya Satu kali upgrade gitu Wah lumayan sih Lumayan Banyak Saya punya Berapa 200 4 kali ya Berarti lagi sekali Belum teman-teman Waduh Saya harus Parming diamond Lagi nih Capek banget Nah sumpah Oke Saya akan Skip ya Nah jadi Teman-teman Udah Beres ya Tadi ya Udah Upgrade Equipment Sampai level 20 Dan disini Reward-nya dapet 400 diamond Teman-teman Wah lumayan sih 400 diamond Gitu Dan sekarang Misi selanjutnya Yaitu Upgrade Bintang 5 Ultraman Legend Widih Udah langsung Bintang 5 5 aja nih Dan sukses ya Dan sukses ya Sampai bintang 5 Level 50 Wah apakah bisa Sampai bintang 6 Level 60 Nanti saya bakal Break talk juga Ini sampai level 70 Oke selanjutnya Lolos Spark Tower 5 time Atau 5 kali Nah jadi Ini adalah Musuh-musuh Yang ada di Spark Tower Teman-teman Wah disini Ada Alien magma Alien guards Juga ada Dark Zagi Ada si Zetone Wah jadi Saya sekarang Bakal lawan Si Zetone Aja dulu Teman-teman Ini di atas Level 50 Jadi saya bakal Gunain Ultraman Orb Jadi saya bakal Gunain Ultraman Orb Aja dulu Ultraman Orb Saya udah level 55 Semoga aja Bisa menang Karena mungkin Udah Pakai equipment Juga sih Makanya saya Pilih Ultraman Orb Jadi Nanti saya bakal Lawan Si Dark Zagi Pake Si Ultraman Gid Karena Dark Zagi Paling terakhir Pasti paling kuat Oke kita bakal Hadapi Si Zetone Dulu Teman-teman Wah Mantap sih Wah tebal juga Darahnya si Zetone Ayo Pake Ultimate Skill Teman-teman Udah setengah Darahnya Darahnya Si Zetone Sorry Ayo kita Bakal habisi Waduh Menang Teman-teman Dan Sangat mudah Cepet juga Saya kira bakal Lama Wah Easy Ternyata Dapet bintang 3 Dan Waduh Lumayan juga nih Dapet golnya 660 ribu Gol Teman-teman Wah Jadi saya bakal Pakai Cari Cari Kristal aja Golnya Oke Udah beres Lawan si Zetone Sekarang saya bakal Lawan si Dark Jagi Pakai Ultraman Gate Nah jadi apakah Ultraman Gate Saya mampu Melawan si Dark Jagi Teman-teman Karena Dark Jagi Ini paling akhir Jadi paling terkuat Dan Ultraman Saya paling kuat Adalah Ultraman Gate Teman-teman Ayo kita bakal Habisi pakai Ultimate Skill Ya Langsung setengah Teman-teman Darahnya Wuh Lagi dikit Lagi dikit Lagi dikit Mati sekarang mati Ya mati teman-teman Mantep banget Bukan kaleng-kaleng Ultraman Gate Saya teman-teman Intinya Ultraman Gate Saya ini paling kuat Di squad saya Tapi ini Dapet gol Dikit banget Beda banget Sama kayak yang tadi Yang tadi dapet 660 ribu Wah gak adil banget Ini Jadi sistem Rewardnya itu Di random Ayo selanjutnya Kita bakal lawan Belial Pakai Ultraman Legend Jadi squad saya ini Ultraman Legend Ultraman Ops Dan Ultraman Gate Jadi ketiganya ini Saya bakal pakai Melawan gitu teman-teman Jadi tinggal yang akhir Ultraman Legend aja Dan sekarang Ultraman Legend Bakal lawan si Belial Teman-teman Apakah sanggup Level 50 Melawan si Belial Ayo kita bakal Hadapi si Belial Teman-teman Budi ini skill Skill empatnya Teman-teman Skill yang baru Gitu Wah lumayan sih Tapi demengnya Kecil banget Ayo kita bakal Hajar Hajar terus Wah ini Belum ada Demek sih Si Ultraman Legend Ya Dan Tapi si Belial juga Gak ada Demek Gitu Karena kritikal Si Belial 29.000 kritikal Teman-teman Wah cepat nih Udah setengah aja Dan Paling bagusnya itu Ultraman Legend Bisa ngebekuin musuh Gitu teman-teman Jadi kalau udah level 70 Nanti bakal OP banget gitu Bisa bekuin Dan demengnya juga Gede Ayo kita bakal Habisi ya Lagi dikit Lagi dikit Iya Ayo Ayo lagi dikit Beku juga ya Tadi warna hijau Dan sekarang warna biru Dan menang teman-teman Mantap lah ini Ultraman Legend Oke jadi Sudah Beresnya tinggal Dua kali Tinggal dua kali Yang belum Jadi Wah ini Rewardnya dikit banget sih Dapet Dapet duitnya dikit tadi ya Dan Lima kali ya Tapi Untuk sisanya Lagi dua kali Saya bakal Skip aja ya Teman-teman Oke jadi Sudah beres nih Dan Dapet Light Stone Oke sekarang Misi selanjutnya Mendapet dua yellow card Apapun Wah Oh iya Jadi saya sudah Punya box Pack kartu ya Pack kartu Yang sudah saya beli Sebelumnya gitu Nah jadi Saya tinggal pakai itu aja sih Disini saya kekurangan diamond juga Jadi Untung saya sudah beli gitu Teman-teman Ini dia teman-teman Tuh Karena ada Yang Emas Satu ya Dan ini yang Lagi satu Dapet black king card ya Yang warna emas Jadi sudah beres ya Teman-teman Tuh kan Sudah beres Dapet 20 buah XP Yang Yang gold ya Legend ultra core Mantap ini pakai Leveling nanti Dan disini Misi selanjutnya Kumpulkan Tiga red crystal Waduh ini susah sih teman-teman Tadi nyari yang Yang apa ya Yang orange Ada susah Apalagi yang Merah gitu Oke untuk sisanya Mungkin saya bakal bikin Part 4 nya teman-teman Jadi ini masih banyak Totalnya lagi Sekitar 9 misi Yang belum ya Nanti saya Bikin yang Part 4 itu Sampai selesai ya Pokoknya Saya bakal bikin Sampai selesai Oke Jadi hanya Begini saja dulu Teman-teman Di video kali ini Jangan lupa Di subscribe ya Sampai jumpa Di video selanjutnya